Intro Hey sahabat kece, usai absen di beberapa turnamen Eropa bulan Maret lalu karena cedera paha kanan pemain tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung kini sudah siap kembali bertanding. Gregoria direncanakan turun dalam turnamen bulu tangkis Malaysia Open 2021 yang akan bergulir pada 25 hingga 30 Mei di Kuala Lumpur. Ajang dengan level BWF Super 750 ini masuk dalam penghitungan poin olimpiade. Puji Tuhan, sudah sehat, sudah baik, sudah pulih 100%. Ujar Gregoria saat ditemui tim humas dan media PP PBSI hari Jumat 23 April siang di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Sekarang saya sedang persiapan untuk ke Malaysia, sudah lumayan baik, apalagi di 3 minggu terakhir ini oleh pelatih saya terus dipus untuk fisik dan sekarang saya sudah merasal dibugar kondisinya. Lanjutnya, walau kondisi fisiknya terus digembleng, Gregoria mengatakan dirinya juga menitik beratkan latihan pada peningkatan fokus saat bertanding. Tapi waktu pertandingan kan bukan hanya fisik yang menentukan, banyak faktor seperti kesiapan mental dan lain-lain. Makanya saya juga coba meningkatkan fokus di lapangan yang selama ini menjadi salah satu kendala yang mengganggu performa. Ungkap Gregoria, fokus saya masih suka tiba-tiba hilang, terutama di poin-poin kritis. Dan peningkatan itu harus dimulai dari latihan bagaimana lebih tenang dan tidak panik, tambah atlet kelahiran Wono Giri itu. Di Malaysia terbuka nanti, Gregoria bertekad untuk tampil maksimal demi memperbaiki peringkat jelang Olimpiade Tokyo 2021. Secara matematis, Gregoria memang belum lolos, tapi ia punya kesempatan sangat besar untuk memastikan satu tiket ke ajang olahraga terakbar sejak keteraya tersebut. Saya melihat Malaysia terbuka seperti turnamen biasa saja, tapi ini juga sebagai ajang pemanasan menuju Olimpiade. Saya ingin tampil lebih baik dari dua turnamen sebelumnya di Thailand. Mudah-mudahan bisa lebih bagus karena poinnya juga besar kan, jadi bisa memperbaiki peringkat. Di Malaysia juga kan lawan-lawan di atas saya turun, jadi semoga bisa saling kejar-kejaran poin, harapannya semoga bisa kualify dulu. Tambahnya, Gregoria juga mengungkapkan bahwa hasil pertandingan di beberapa turnamen sebelumnya yang kurang bagus, tidak menjadikannya sebuah trauma. Trauma sih tidak, tapi suka kepikiran. Di tahun 2019, sering sekali terjadi saya suka unggul poin, lalu dikejar dan akhirnya kalah. Bahkan kejadiannya bisa beruntung dua minggu dari lawan yang sama, ungkap juara dunia junior 2017 tersebut. Di tahun 2021, saya sudah coba riset pikiran itu, karena tahun 2020 kan hampir tidak ada turnamen karena pandemi. Tapi kemarin di Thailand ternyata kejadian lagi. Nah, itu yang saya tidak mau terulang lagi di Malaysia nanti. Semoga apa yang saya dapat dilatihan bisa berguna dan diterapkan dengan tepat, ucap Gregoria lagi. Selain Gregoria, tim Indonesia akan mengirimkan 11 wakil, plus satu wakil gandu-gandu berbendara Malaysia-Indonesia. Dan berikut daftar lengkapnya. Tunggal Putra ada Jonathan Christy, Anthony Sinisuka Ginting dan Tommy Sugiyarto. Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung. Ganda Putra, Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Kemudian pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan juga Muhammad Asan Hendra Setiawan. Kemudian di ganda putri, ada pasangan Gregia Poli Apriyani Rahayu, dan Siti Fadia Silva Ramadanti, juga Ripka Sugiyarto. Sementara ganda campuran, ada Praven Jordan Melati Daiva Octavianti, Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya, Adnan Maulana Misel Christine Bandaso, dan Muhammad Arif Abdul Latif Rusidina Antar Dayu Rio Dingin. Terima kasih.